salam sejahtera selamat petang tuan-tuan dan puan-puan anda semua tidak kira anda berada dimana di rumah, di kereta ataupun dimana saja anda berada so guys selamat petang, selamat berhujung minggu selamat hari minggu semua so untuk hari ini saya akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan isu Aisinar ataupun info penting Aisinar so guys, terima kasih sebab sudi melawat channel saya terima kasih kepada semua yang sudah subscribe channel Fails Lifestyle dan juga kepada anda yang baru, yang mungkin baru menonton video ini silah terus tekan butang, like, share dan pastikan subscribe video ini hari ini saya akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan satu berita yang saya petik daripada kekandameme.com bagi yang merancang perbelanjaan untuk perayaan Aidilfitri pada bulan Mei 2021 kepada anda semua yang akan menyambut hari raya tidak lama lagi pada bulan Mei sudah tentu kamu semua sedang menunggu sedang menunggu pembayaran Aisinar untuk bulan Mei mungkin masih ramai yang tidak tahu bila pembayaran Aisinar untuk bulan Mei Bila pembayaran, memang ramai yang masih tidak tahu untuk bila tarik pembayaran Aisinar bulan Mei so disini saya akan kongsikan kepada anda so pastikan semua yang baru dalam channel ini kepada juga yang sudah subscribe anda boleh mendapat info-info penting berkenaan dengan bantuan banyak lagi info trending di Malaysia yang saya kongsikan dan juga info yang hangat so untuk kali ini saya akan kongsikan untuk pembayaran Aisinar bulan Mei so berdasarkan makluman awal pembayaran akan dibuat sebelum 16 Mei sebelum 16 Mei secara berperingkat seperti biasa juga dahulu kita memang sudah tahu pembayaran Aisinar, LSE, Lestari, BPR, BPN banyak lagi lah semua pembayaran adalah berperingkat kalau contohnya seperti BPR tidak ada one-off dia berperingkat fasa 1, fasa 2, dan juga fasa 3 so kita juga menantikan pembayaran BPR fasa 2 yaitu pada bulan ini bulan April ataupun bulan Mei begitu juga semua kategori isi rumah, bujang, OKU semua pembayaran adalah untuk BPR fasa 2 adalah pada bulan April ataupun Mei itu adalah masuk kadar perkongsian perkongsian sedikit daripada saya sementara saya akan kongsikan kepada Anda berita ataupun info penting berkaitan dengan Aisinar ini so, Ali juga perlu sedia maklum tentang keperluan memiliki i-account KWSP dijangka pihak KWSP akan membuat pengumuman pengumuman tentang perubahan tarik pembayaran Aisinar pengumuman tentang perubahan tarik pembayaran Aisinar bulan Mei sempena dengan Hari Raya Aidilfitri 2021 so, melalui berita ini mungkin pembayaran ataupun tarik pembayaran Aisinar untuk bulan Mei akan ada perubahan dijangka pihak KWSP akan membuat pengumuman tentang perubahan tarik untuk pembayaran Aisinar bulan Mei sempena dengan Hari Raya Aidilfitri 2021 Ali juga perlu sedia maklum maklum tentang keperluan memiliki i-account KWSP untuk memudahkan urusan Anda membuat semakan tarik pembayaran Aisinar ataupun Aisinar tarik KWSP Anda berikut adalah info penting tentang pembayaran Aisinar yang Ali KWSP perlu tahu pembayaran Aisinar bagi bulan April yang masih belum dikreditkan yang masih belum dikreditkan ke dalam account pencarum akan dilaksanakan secara berperingkat berperingkat sehingga 16 Mei 2021 so, bagi pembayaran yang sebelum ini belum masuk bagi pembayaran yang sebelum ini belum masuk pembayaran Aisinar Anda bagi bulan April yang masih belum dikreditkan ke dalam account pencarum akan dilaksanakan secara berperingkat sehingga 16 Mei 2021 so, semua yang masih menunggu pembayaran jangan risau jangan jangan risau sebab masih pembayaran akan diselesaikan pembayaran Aisinar untuk yang belum dikreditkan akan diselesaikan pada bulan Ais sebelum 16 Mei 2021 pengkreditan amount ke account bank adalah dalam masa 1 hingga 5 hari bekerja bergantung kepada prosedur bank pencarum so, duit yang masuk itu bergantung kepada bank Anda bergantung kepada prosedur bank Anda so, kita juga semua sedia maklum bahwa setiap bank di Malaysia di negara kita ini prosedur dia berbeza-beza prosedur bank kita berbeza-beza PSN, Lions Bank semua berbeza May Bank so, itu adalah satu info penting kepada Anda mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa yang lain sudah ada pengkreditan kenapa saya belum mungkin itu adalah dia itu adalah daripada bank Anda sendiri pengkreditan amount ke account bank adalah dalam masa 1 hingga 5 hari bekerja bergantung kepada prosedur bank Anda so, banyak yang tertanya-tanya kenapa bayaran ISINAR lambat? oke, kenapa bayaran ISINAR lambat? saya akan mengusulkan kepada Anda kita sedia maklum bahwa terdapat kategori bagi permohonan ISINAR sebelum ini antaranya kategori 1 kategori 2 interim ISINAR dan yang terkini ISINAR tanpa kriteria cara membaca jadwal tarik pembayaran masih sama dan ikut formula yang sebelum ini so, kita ada 4 kategori disini yang pertama kategori 1 kategori kedua kategori interim dan juga kategori tanpa kriteria so, itu adalah 4 kategori untuk pemohon dan juga ISINAR lah pemohon ISINAR so, cara membaca jadwal mungkin ramai lagi yang masih belum tahu tapi saya percaya kita sudah lama mengetahui ini tapi mungkin ada juga yang masih belum tahu cara untuk semak tarik pembayaran account Anda Anda telah menerima pembayaran ISINAR bulan terkini yang ketiga tekan withdrawal history yang keempat sila pilih ISINAR dan klik perkataan ISINAR yang kelima akan dipaparkan maklumat bayaran ISINAR Anda so, yang terakhir untuk saya kongsikan kepada Anda pada petang ini maksud tarik mula bayaran berulang ia bermaksud bayaran ISINAR Anda bermula pada tarik yang dipaparkan dan bayaran bulanan seterusnya juga pada tarik yang sama bagi Anda semua di luar sana yang masih menunggu pembayaran ISINAR Anda seperti saya sudah baca tadi saya sudah kongsikan kepada Anda bahwa pengkreditan ISINAR adalah secara berperingkat sebab kita tahu ISINAR sekarang ada empat kategori yaitu kategori yang pertama kategori satu kategori kedua kategori interim dan juga kategori tanpa kriteria so, di seharap semua harap bersabar supaya kita semua dapat sama-sama bersabar kita tunggu kita tunggu pihak KWSP kita percaya mereka juga sedang berusaha untuk membuat pengkreditan untuk kita semua secara berperingkat so, guys hari ini itu saja untuk Anda semua saya harap Anda boleh share video ini jika akan membantu ramai orang mungkin ramai yang masih belum tahu penjelasan yang saya sudah sampaikan tadi so, untuk kamu yang belum subscribe silahkan terus tekan butang subscribe untuk support channel saya dan saya akan teruskan memberi info berkenaan dengan bantuan yang ada di Malaysia juga info-info hangat trending yang saya akan kongsikan di video saya terima kasih semua selamat petang selamat berhujung minggu lindung diri lindung semua bye-bye